Kita seringkali mengenal yang namanya teh dan kopi Yang dimana pada hukumnya dalam kehidupan sehari-hari kita Kita sering meminum teh dan juga kopi Tapi kita pasti memiliki tempat atau kalangan saudara dan sana Serta kandai taulani yang memiliki prinsip yang berbeda antara kopi dan teh Kopi dan teh, kopi dan teh, kopi dan teh, kopi dan teh Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dimanapun kalian berada Bertemu lagi di channel kita Wei Wei Yang dimana kali ini kita sedang berada di program semester akhir Program semester akhir akan membahas tentang sesuatu yang fenomenal Yaitu teh dan kopi Kita seringkali mengenal yang namanya teh dan kopi Yang dimana pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari kita Kita sering meminum teh dan juga kopi Tapi kita pasti mempunyai teman atau kalangan saudara dan sana Serta kandai taulani yang memiliki prinsip yang berbeda antara kopi dan teh Nah, untuk kali ini, kita ditayangkan kembang semester akhir akan membahas perdebatan antara ahli kopi dan teh Nah, kali ini sebelum saya mendatangkan ahli kopi dan teh, saya akan mendatangkan dulu kopi dan tehnya terlebih dahulu Kopi dan teh Kami persilahkan Kopinya dari mana, Pak? Nanti, Pak endorse Ini tehnya Dan ini kopinya Terima kasih, nak Akan kita panggil ahlinya Kita akan memanggilkan ahli teh dan kopi yang didatangkan langsung dari Rengas Dengklo Yang pertama, dari kubu teh bernama Ete Obeng Ete Obeng merupakan seorang pemuda yang memiliki minat bakat dalam berminum teh Sudah menjuarai teh dalam perlombaan 17 Agustan Dalam perlombaan 17 Agustan Perlombaan 17-an Kemudian, kita akan memanggilkan ahli kopi yang bernama Fairoboostan Dengan ini, debat kopi dan teh, saya mulai Kenapa anda-anda ini sangat menyukai minuman yang anda pilih sekarang ini? Saya orang asli Melayu Tanjung Pinang Orang Tanjung Pinang, Melayu khususnya Itu dikenal lebih suka mengopi Kenapa saya pilih kopi? Karena memang saya suka kopi Dan saya tidak suka teh Orang Melayu Tanjung Pinang, khususnya Kupu Melayu Kalau kopi itu bagi mereka adalah minuman kepakatan untuk para raja-raja di zaman dahulu Jadi, kalau untuk kopi ini suka Melayu Itu ada ikannya juga Karena orang Melayu itu suka berpantun Suka merajuk juga Jadi, kalau mereka minum kopi Lagi tidak ada kopi Ada alat masuk Itu ditangkapnya Biarin saja Tapi dia mempantun juga Ikan belanak ada botol Eh, ada botol Jadi, intinya cuma satu Kenapa saya suka kopi ini? Karena saya tidak suka teh Panjang betul Kenapa? Belayu banget Kalau aku nih Aku suka teh ini kenapa? Benarnya aku suka kopi Nah, aku suka teh gitu Aku idealis Itu makanya buat dia yang belanya bikin Terima kasih, Pak Aku suka teh ini karena dia tidak menimbulkan efek samping yang betul-betara Aku suka... Aku tak suka kopi Pokoknya, aku suka teh Karena kalau misalnya kita minum kopi terlalu banyak Maka itu kan menimbulkan efek samping bagi lambung kita Sakit emah Terus kalau kebanyakan kopi juga Itu kita susah tidur Darah tinggi bisa juga Jantung berdegut buncang ya, kan? Ya, minum teh juga bisa sakit Tak bisa, minum teh ini sehat Minum teh ini sehat Pak, minum teh bisa sakit lambung? Orang Jepang minum teh yang enak Minum teh hijau ini Sekarang saya tanya, Pak Kalau minum tehnya satu drum, Pak, gimana? Tak bisa, sehat juga Drumnya yang sehat Oh ya, aku gila Ini teh enak Nikmat Aromanya aja Eh, kenapa? Tidak ada Kopi, man Kopi serius Ini walaupun... Kalian bisa lihat sendiri Tengok, teh itu baik untuk kesehatan Pernah dengar teh Cina Yang dibuat dari ramuan akar-akar Uuh, Pak Enang Zubila itu Pak Enang Zubila itu Pak Enang Zubila itu Kenapa orang Cina berumur panjang Orang Jepang itu Dia buatkan aku teh enak Kopi aku mana? Pasti gitu Sekarang begini Kopi ini Kopi ini warna hitam Dia kalau diibarkan malam Daripada teh bening-bening gak jelas? Ini melambangkan sore Ini melambangkan sore Ini melambangkan sore Tapi minumnya harus sore, Pak Ini bisa dibekapan aja, Pak Ini bisa kapan aja Sekarang begini Kopi ini kalian datang bagus Contohnya? Lambang-lambang kapal Nah satu lagi Menangnya Ini teh daripada kopi Dimana-mana orang suka Ya teh manis ya Atau teh es lah Bahasa Sumatera Bahasa Jawa kan Di Pulau Jawa sana Es teh manis Ya kan? Di Kepulauan Riau bilangnya Teobeng Bisa dikombinasikan pakai es kopi Memang bisa, tapi jarang Jarang Karena jarang Kenapa? Saking nikmanya dari orang Tidak pernah makan Contoh, ice blend kopi Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Itu barang barat Produk barat yang Kita ikut barat Namanya aja, Pak Namanya aja, Pak Namanya aja, Pak Mereka udah bantu Israel Kita Itu namanya aja yang barat-barat, Pak Pak, Bapak tau nggak Kenapa namanya di barat-barat, Pak? Apa? Walaupun minumannya khas Melayu Walaupun namanya di barat-barat Ini tuh biar Harga jualnya lebih tinggi, Pak Ya entah kan gitu, Pak Black Coffee Aslinya, Pak Coffee Oh, Pak Coffee Oh Rp 5.000 Black Coffee Rp 25.000 Teh sunset Warnanya ke sunset Anda kan cinta nih Dengan minuman kopi dan teh Pasti kalian tahu Sejarah kopi dan teh ini Berikan penjelasan pada penonton Sejarahnya bagaimana Sejarah teh nih Ini udah beribu-ibu tahun yang lalu lah Nabi Adam dulu ya Waktu turun-turun bumi Udah semput kan Capek gitu Minumnya teh Kopi rumah ada Mana ada penumbu dulu Jadi dari daun gitu kan Cuma air panas tak ada ya Jaman itu Makanya umur Nabi Adam panjang Sampai seribu tahun Terus Kalau kita bilang populer teh atau kopi Lebih populer teh dong Sejarahnya kemudian nih Ini dari anak cucu Adam kan Besar Baruan Maksud kita-kita ini kan Perdagang dari Apa namanya Arab tuh Jalur Sutra Menemukan minuman enak ini Datang Arab kan Wah enteng Itu namanya apa Artinya? Ini minuman apa? Kalau datang Hati-hati-hati Hati-hati 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 Arab kan berdagang ke China Dengar lagi saya ngomong Kok kelopak tau Kain kaftar Apa yang jual-jual kain gitu lah Nah Untuk orang meninggal Hmm Untuk orang meninggal kain kapan Hahaha Bodoh Orang-orang nih waktu itu dia jual-jual Apa yang asli Ah kelamaan Nah kalau kopi Apa? Kopi Mau sepanjang apapun sejarah dari Teh Mau selama apapun sejarahnya Tapi tetap orang tumbuh pasti memiliki kopi Karena seperti ini Filosofinya Dari dulu sejarah Saya nggak usah jauh-jauh dari jaman anak ke mana deh Aduh tamu lagi pak 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 Cukup banget pak Nah makanya kopi ini Pakai gelas kecil Kalau untuk minum Jangan pakai ember pak Ember gimana? Ember 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 Hahaha Kalau untuk sejarah Jadi saya nggak akan ngomong jauh-jauh Araklah sampai China Berdaganglah Yang meraguan nasi padang Enggak Jadi Zaman dahulu kala Sebelum dia pergi kerat Itu ini sentalia pak Kopi Kopi pak Ada yang bilang saya juga Nah jadi Kalau misalnya Wah Dia mau perang Istrinya nahan dulu Tahu nggak kenapa dia tahan pak? Tahu nggak kenapa dia tahan pak? Karena dia belum kasih uang belanja Hahaha Abang Abang pula minum kopi Oh iya iya pula aku lupa Oke Dah minum kopi pak Abang nak kemana abis ini Tak ada kata dia Melayu pak Tak ada Tak ada Jadi kenapa orang Melayu itu Kalau mau bikin perang Dia harus minum kopi dulu Biar pada saat mau nimbang Eh jaman itu pakai apa? Baku buning Sebelum pakai parang atau baku buning Kenapa orang yang mendukung perang itu Menung kopi dulu Jadi dia nggak ngantuk pak Jadi efek kapi ini Yang akan kopi ini Jaman dulu tuh sudah ada Jadi dulu tuh namanya tuh Bukan kopi romista Betul-betulnya Tapi namanya kopi berempah Rempahnya itu lah yang membuat kita tuh segar Wah Kita tuh tetap melek Wah Karena apa rapanya dicolok ke mata Hehehe Enggak Wah Jadi jaman dahulu itu Kalau untuk kopi Eh itu anak mata tuh Kalau untuk kopi Sebenarnya sudah ada Kenapa saya Susah untuk menjelaskannya Karena saking lipatnya Itu tidak bisa diingkatkan dengan kata-kata Sejarah itu panjong Gitu bang Nah jadi kopi itu Pak Edi Pak Etek Oke Tuh kan Saking gugupnya melawan saya gitu Saya santau nih Hehehe Pakai minum kopi dulu Pak Oh Oh Tapi bisa menghilangkan satu Pak ya Usah Makanya sehat Tolong kopi Pak Cepatkan saya dulu Pak Pahit Pahit ya Pak Jadi kopi itu sebenarnya tidak seperti itu ya Tidak percaya Saya punya Video Tentang testimoni orang tentang kopi Pak Saya mau tahu videonya Pak Ini dia Pak Kopi pokoknya Kalian harus tahu kopi Karena apa Kopi bisa buat kalian Bisa dijelaskan Seperti itu Itu dia Jadi kalau kalian Bingung Mau minum apa Aku tidak bisa minum kopi Coba ini Karena kopi tidak sedikit muanya Jut Assalamualaikum Hehehe Nah tadi kan kita sudah membahas keunggulan-keunggulan dari minuman tersebut Yang saya ingin tanyakan adalah Apa efek samping dari minuman ini Kalau untuk kopi sebenarnya ada Sebenarnya saat banyak sih Cuma salah satu yang paling fatal itu Kalau orang minum kopi itu Jadi kalau minum itu Nyangkot ya Pak Oh Efeknya samping Efeknya di samping Teh ini efek samping dia Kau nih Apa di samping sini Maksudnya efeknya Pak Iya Karena ada kopi nih Kalau tidak ada kopi ini Tidak akan bertekar kita nih Wah Nah jadi apa pesan-pesannya untuk para pencinta teh dan kopi di seluruh dunia Pesan saya untuk pencinta kopi dan teh di seluruh dunia Hintai PROVO PROVO INDONESIA Apapun minumannya Kopi Sekanak Kopi Sekanak itu kalau kalian tahu dimana tuh Kopi Sekanak itu lokasinya itu Kopi Sekanak itu ada di Tanjung Pinang Itu di Tanjung Unggar jadi kopi berempat Apa sih kau jadi promo Memang itu kan tujuan kamu Hahaha Kalian minumannya mau kopi atau teh Minumnya tuh sebarang Karena apa Kalau kalian minum sendiri Kalian pasti sungguh Dan kita sebagai manusia juga Maluk sosial Kita pasti membutuhkan satu sama lain Termasuk kalau kita minum Beda-beda pun minumnya Setidaknya minimal berdua Karena apa Ada yang bayarin Terus ini kopi Sekanak nih bahan-bahannya apa Jadi gini ya enggak nih Dari kita tariknya sama kopi ini Nah jadi kalau kopi Sekanak ini Pak Misinya itu dia selain kopi Itu dia mengandung rempah-rempah Pak Tujuh rempah bumbu dapur yang ada Salah satu contohnya Kayu manis Terus dia itu ada limau burung Ada dalam serai Dan pasti banyak teman lagi Nah kalau tadi Pak terima kasih Pak Sudah menanyakan tentang kopi Sekanak ini Saya tadi mencium aroma Aroma tehnya juga kayaknya Agak lumayan enak ya Pak Jadi kira-kira kalau saya boleh tahu Pak Ini kandungan dalam teh ini apa aja gitu Pak Ini kandungannya ini 3 in 1 Pak ya 3 in 1 apa aja Ada air, daun-daun kering sama gula Simpel ya Pak ya Simpel Aduh Tak kalau banyak rempah-rempah dah Kalau ini Saya nak cakap untuk Penggemar-penggemar kopi yang ada dekat Malaysia eh Singapura, Malaysia Semua negara yang berbahasa Melayu Wah gunai pun termasuk eh Korang ni eh Sebagai 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 Ya pokoknya korang mesti minum 2 minuman ini tau Sebab apa Ini memang menyihatkan Tahu Kalau kopi ini ada jenama Banyak-banyak dari benda jenama eh Tongkat Ali Haa Tongkat Ali tu Memang saya tak tahu betul macam mana lah Kalau korang punya Apa member ke Nama ada Ali lah Cuma tanya eh Ali bin Mahmud ke Nama lah nama tu Kau teh nama sedap lagi Base dekat Teh O Ice Oh gila babi Memang sedap betul Haa Kau tahu tak Teh O Ice Haa Teh O Ice Teh O tu Teh biasa dia campur Ice Dia tak sebut Bank Sebab Kataan Teh O Bank itu Berasal dari bahasa Okian Itu dia populerkan daripada Singapura dulu Haa Buka O Bank Buka Numpah O Bank Itu nama-nama kat Malaysia Screwed lah Ok Tak payah pancit Tak payah pancit Untuk orang malah kat Malaysia Singapura eh Yang korang buka kuasa Boleh minum kedua-dua benda ni Ok Kopi Kalau korang nak Nak memesan kopi sekarang ni Hasil daripada nombor kat bawah ni Haa Ada Kita jasa Post laju lah Post laju lah Kalau Malaysia post laju Artinya? Itu post cepat Haa Itu kan Apalagi korang sambil merokok eh Korang minum ni Gak keda yang ke mutu tu haa Kalau korang tak mau minum ni pun boleh juga haa Boleh pesan ke Atau Order itu Milo Dinosaur eh Milo ada minum-minum lagi Di atas dia Lepas tu saya nak pergi Jauh lagi ke negeri Jepun Haa Pembawa Teh Kopi Minum Oishik Haa Nikmat tu Yosaka Pembawa Arigato ni Kawaii Oishik Saya bisa bahasa Jepun pak Saya bisa bahasa Jepun pak Saya bisa bahasa Jepun pak Tapi harus dengan sesuatu nikmat dulu Jadi contoh seperti ini pak Hmm Rasa dia nih pak Hmm Ike Haa Salah Oishik Tapi saya tau nya cuman itu pak Ike Ike tuh ayo terus gitu Wah terus ya Oke ya Ike Ike Gitu Gitu Yakuzah Sompai wa minna Yakuzah Sora awi Sora awi Minumu teh Oca Kopi Tidak Ini siapa yang saya ngasih ya Saya mau ngasih ya Mereka Terakhir pak Pakai Kekamu Surang Dari mana pak Bukit tinggi Oh sama Bukit duri Bukit duri Iya lah Sebelah taning dong Tapi pancur dengan Pakai Itu udah kira-kira Rawa juga Tidak jauh Tidak jauh Aku minum kopi Paling lama Rasuah mana Sambil merokok Aku merokoknya samsu Sekretari Lama Tidak jauh Tidak jauh Ada rokok Aku ada yang padang Tidak jauh Pilih Saya pilih Tidak jauh Allah Baik Tidak jauh Tidak jauh Nah jadi demikianlah video dari perdebatan antara kopi dan teh yang diberi penjelasannya oleh para ahli kopi dan teh Nah untuk itu walaupun minumannya kopi dan teh kita harus tetap mencintai produk-produk Indonesia Limpas angin Asik Pokoknya jangan lupa like Comment Dan Subscribe Di channel Wewe Saksikan video dari semester akhir berikutnya Pokoknya tunggu aja Semester akhir Makin skripsi Tidak 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 bisa kau jadikan obat Para siapa yang natakan dirinya Apalagi kepada lainnya Cari olehmu akan kawan Pilihlah orang yang setia kawan Kepada dirinya ia aniaya Orang itu jangan engkau percaya Tidak